Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini The Writers and Cultural Festival ketiga yang digelar tahun ini mengambil tema Ratu Adil, Kekuasaan dan Pemberontakan di Nusantara Rangkaian acara diadakan di Yogyakarta serta kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah Gelaran festival dimulai pada tanggal 13 November 2014 Dibuka dengan diskusi bertajuk Kekuasaan, Ratu Adil dan Milenarisme di Nusantara Mengandirkan empat narasumber dengan disiplin ilmu yang berbeda Salah seorang pembicara Dr. Peter Carey telah meneliti kehidupan pangeran Diponegoro selama hidupnya Dalam seminar ini Dr. Peter membahas apa yang dimaksud dengan Ratu Adil Kesimpulan saya mengenai Ratu Adil adalah bahwa ini salah satu tugas yang akan muncul waktu zaman membutuhkan Dan Diponegoro dipanggil ke Rasamuni oleh sosok Ratu Adil Dan waktu itu dia bilang, saya tidak bisa melihat darah, saya tidak sanggup untuk turun ke medan perang Dan sosok Ratu Adil bilang, kamu tidak punya pilihan Ini salah satu pilihan yang kamu sudah ditunjuk Dan kalau ada orang yang minta piagam, apa sebenarnya pedoman untuk ini Beritahu kepada mereka untuk cari di dalam Al-Quran Selain acara diskusi, festival ini juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi dari para penyair dan peluncuran buku sastra Di pukulnya gendrang perang, suaranya menggelegar Darah dan derita kuadona menuntut balas siang hari Selain itu, acara festival juga menyajikan workshop silat yang dibimit oleh perguruan Bango Putih Acara ini berlangsung di kaki gunung berbabu Di malam hari, peserta festival dimanjakan dengan banyak pementasan tari Seperti tujuan awalnya, festival ini bermaksud mempertemukan penulis, pembaca, dan kalayak umum Terima kasih telah menonton!